Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirayus di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, kali ini kita lagi ada di Bogor, kita lagi sama salah satu hyzer Om Yam, apa kabar om? Alhamdulillah, sehat om Wede, makin ini ya, fresh ya Makin subur om Susunya pas biasanya ya Susunya pas Om Yam ini kebetulan salah satu customer kita cukup lama, udah berapa set gak ganti ya? Udah 3-4 set deh 4 set ya Nah, di belakangnya juga sudah ada satu Honda yang bisa dibilang salah satu mobil Honda yang sangat diminati oleh para ibu-ibu Ibu, Mama Muda Mahmud Mahmud Mahmud, ternak Teri Anter anak-anter istri Anter anak-anter istri Iya bener Mama-mama anter istri Iya, kok Mama-mama anter istri? Hah, itulah itu ya Oke, Om Om, Om Ilham boleh dong sedikit perkenalan lah Ya, saya Ilham tinggal di Bogor Pengguna HSR Kegiatannya apa nih, Om? Kesibukannya, kesibukannya apa? Saya sih pegawai juga sih, sebenernya pegawai biasa lah Pegawai kerja gitu Cuman hobi, hobi kita di otomotif Hobinya emang di otomotif? Udah berapa lama tuh om punya hobi otomotif? Dulu dari jaman motor sih Udah dari 2000 berapa ya? 2008 ya kayaknya Dari motor langsung pas Kuliah, mobil Sampai sekarang Oh, kayak gitu 2008 motor Mobil berarti masuk di? 2012-an 2012-an Oke Nah ini Jelasin dong, Om Ilham Di belakang ini kita ada mobil apa sih? Ya, ini ada Honda Freed Jadi emang cita-citanya Tahun berapa ini Honda Freed-nya? Tahun Honda Freed tahun 2012 2012? Ya, tahun 2012 Berarti udah cukup berumur juga ya? Ya, mobil itu alah Udah 9 tahun lah ya Masuknya motuba Belum lah Belum ya? Masih geres gini Masuk ulangnya motuba guys Kenapa om memilih Honda Freed ini? Ya, cita-citanya sih Dari pas dulu Kan pas ngambil Honda Freed ini Sebelum married Jadi Pengennya sih Punya mobil dari sebelum married Sampai nanti punya anak Satu mobil itu aja Ya, jadi bisa dipakai keluarga Bisa dipakai hobi juga Bisa memadai gitu Lebih kesitu sih Jadi biar gak ganti-ganti lah gitu Oke, berarti salah satu alasannya Om Ilham beli mobil Freed ini Pake mobil ini juga Ya Aku itu laki-laki setia loh Betul Jadi gak usah diragukan lagi ya? Iya, depan kamera Depan kamera Nah, ini berarti udah berapa lama nih Pake mobil ini? Dari tahun 2017 2017 Berarti udah 4 tahun ya Gimana sih Rasanya mengendarai Memiliki Piharaan Honda Freed itu Seperti apa om Ilham? Boleh gak di-share? Suka dukanya banyak banget ya Nah, itu dia yang mau kita dengar Suka dukanya banyak banget Dari dulu Jadi ini sebenarnya mobil Tante Dulunya Terus mau dijual Saya beli Suka dukanya selama ini sih Dari sampai udah Tabrakan juga udah pernah Udah bener-bener crash banget Waktu itu yang tabrakan Hancur di tolo kalau gak salah Ini juga Ini juga mobilnya Oke Semua orang bilang jual, jual, jual Tapi ya masih enak Masih worth it sih Kalau untuk Untuk kelas saya karyawan gitu ya Kayak servicenya, maintenance-nya gitu Gampang lah Semua spare partnya gampang didapet Sama yang paling penting sih Enak dimodif Gampang dimodif Enak dimodif gitu ya Kalau dari berkendaranya sendiri om Trading ini segala macem itu Kalau Honda Freed ini kan Sebenarnya bukan buat mobil yang Balap-balapan gitu ya Bukan buat yang ngebut-ngebutan gitu Jadi emang kalau Saya sih emang bawanya Funtudressnya dapet aja Buat daily use Karena kan ini emang mobil Dipake kerja juga Bogor, Jakarta Berarti untuk dipake daily Untuk dipake jalan jauh Betul Ibarat dalam artian jalan jauh kan Mungkin ya sehari 50 km Pulang pergi segala macem Itu masih enak ya Masih enak sih Kalau buat saya Kalau gak dipake ngebut-ngebut Iya betul Nah kalau kita ngomongin Waktu itu kan pernah kecelakaan nih Di Jogorawi Yang hampir Bener-bener waktu itu Kondisinya gulat Fotonya parah banget kan Parah banget Itu kenapa tuh om? Ya itu Human error dari Ada satu truck Tanky Yang kecelakaan tunggal Sebenernya Cuman dia melintang Saya gak sempet nge-rem Jadi Langsung saya Masuk kesitu Masuk Salah dia Dia gak nge-rem Salah dia Kenapa melintang depan kaya gitu Itu ada trauma tersendiri gak sih? Trauma sampai sekarang sih Kalau ngeliat truck Ngeliat bis Udah lah Suruh duluan Kalau gak Jauhin Iya bener Karena kan melihat nih Sekarang fenomena kan Sekarang apalagi di Indonesia lah Terutama kita nih lagi Sempat berduka gitu kan Atas kehilangan tokoh lah Banyak banget ya Barulah Apalagi kayak kemarin Di daerah Surabaya itu Sampai dua kecelakaan Di dua area yang berbeda gitu kan Terus Selanjutnya nih om Ini apa saja nih Yang udah dimodifikasi Di Honda Freednya Dari sisi eksterior sih Udah hampir semua ya Body kit Body kit Depan Body kit ini full berarti Full size skirt Full size skirt sama Body kit Bember belakang Itu Custom sendiri kah Atau beli jadi kah Beli jadi Beli jadi Jadi Kebetulan kan saya di komunitas Oh iya Komunitas Komunitas Saya kan di Hovost Di Honda Freed Owner Honda Freed Owner Jadi Di Hovost itu Di komunitas itu Ada rekanan yang Menjual body kit Jadi kita ya Saling inilah Saling ngebantu lah ya Kita juga butuh Betul Yang jelas sih Kalau saya sih Bertemakannya Kalau modif itu Pride Indonesia Indonesia Pride lah Jadi sebisa mungkin Kita dukung Produk-produk yang Indonesia Wah bagus Kayak Hayasin Produk Indonesia Indonesia Iya Ini yang bagus nih Kita dorong terus Pokoknya produk-produk Indonesia Kita dorong terus Brand-brand Indonesia Jangan mau kalah saya Ngomong yang lain Indonesia bisa Berapa duit om Kalau full itu Depan Belakang Sama size skirt itu Sekitar 10 lah 10 juta Itu sudah sama chat ya Sudah sama chat Sudah sama pasang 10 juta udah sama chat Oke lah Maksudnya harganya masih Masih masuk lah Ya kan masih masuk Untuk dompet kalian Maksudnya Lagi kosong nih Oke Terus apalagi nih Selain body kit Ini gue lihat juga Spionnya karbon Terus ada spoiler karbon Cuman disini Saya pakenya Karbonnya bukan Kevlar Oh ini Pake yang Water printing Water printing Sebenernya sih coba-coba sih Ternyata Pas juga gitu Lucu juga sih Maksudnya gak terlalu Kelihatan printing Tadinya Niatnya nyoba Kalau misalnya kurang bagus Mau pake kevlar Ternyata Rapi juga gitu loh Di water printing Nah Itu jadi salah satu hal yang penting ya Kalau misalnya teman-teman Memodifikasi nih Jangan selalu berpikiran bahwa Yang mahal itu Lebih bagus Belum tentu Contohnya nih Ini water printing nih Tapi jujur aja Gue juga Pas ngeliatnya Maksudnya udah Nge-mix gitu loh Pas lah udah Sebenernya gak perlu diganti Dikover lagi menurut gue Udah oke banget Tampilannya Tongkrongannya udah enak Bener Kayak gitu Itu abis berapa nih om Buat spion Gagang pintu Sama Spoiler Kemarin tuh Ambil paket Abis sekitar 3 juta Spion kanan kiri Sama daun-daunnya ya Sama ini nih Batang ini ya Ini kan juga luar dalem om Ini sama dalemnya Handle 4 Kanan kiri Depan belakang Sama spoiler Full Spoiler full Sekitar 3 jutaan 3 juta Iya oke lah Itu harganya masih oke Makanya kan kalau carbon cover kan di atas itu ya harganya Di atas itu Di atas itu Maksudnya saya masuknya yang ini gitu om Gak apa Karena balik lagi Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Kalau udah ngomongin kebutuhan Tiap orang itu Tiap kepala itu punya kebutuhan yang berbeda Selera pun juga sama Jadi gak bisa disamain Wah gak om Yang bagus harus carbon cover Gak mesti Kalau memang kita Kemampuan kita untuk itu Dan kita udah suka Kenapa harus yang lebih Lebih mahal gitu kan Karena saya pun Orangnya Kalau modifikasi itu Enggak kata orang Harus coba sendiri Oh iya Buktikan sendiri Oh betul Oh ternyata Kurang puas ya Kurang bagus ya Baru kita Cari lagi Bener Bener Apa Oh sambil minum Oh sambil minum Kita Lumayan nih Ayo At soundcoffee.id Thank you Udah dikasih izin tempatnya nih Ini dikasih minuman juga Tadi sebenernya udah banyak tuh Kopi udah berapa biji Nah ini ditambah lagi nih Pesan sponsor boy Ternyata Ditipan ya Ditipan Terus Ngomong-ngomongin Modifikasi om Kalau kita eksterior kan Berarti udah semua nih Oh sama lampu ya Lampu Kalau lampu sih Kan pake Proji Cuman ini Dari apa Taiwan punya Jadi produk Aftermarket lah Istilahnya Merknya kan sonar Jadi sebenernya bukan Headlamp Ori yang di custom Projinya Oh jadi Headlamp Ori nya mah ada Headlamp Ori nya ada Jadi ini beli jadi dari Aftermarket Kita sambil minum dulu Siap Siap Seger Seger juga ya Segernya beneran nih Pice pake akul katanya Nih temen-temen yang di Bogor Tempatnya di belakang Jungle 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 Oke Head unitnya Headlamp itu habis berapa om Headlamp itu sekitar 4,8 Headlamp itu Headlamp itu Kalau stoplamp nya Kalau stoplamp saya pake hybrid Jepang Oh asli Ori dari hybrid Ceritanya pengen JDM Tapi lampunya Lampu belakang aja Stoplamp aja dulu Baru kebeli lampu belakang Berapa duit tuh Stoplamp nya Stoplamp hybrid itu sekitar 5 sampai 6 5 sampai 6 juta 5 sampai 6 juta Oke Oke lah Masih ini sih Ya hampir sama lah Obri juga segitulah modifnya Iya custom Stoplamp nya Karena yang paling cocok sih Tapi itu kan selera ya Selera betul Karena kan banyak banget Custom Atau mungkin aftermarket Yang model-model lain Nah salah satu yang unik Di mobil freight nya Om Ilham Ini menurut gue adalah Di Ini gak nih Sharkfin nya Oh iya Kalau orang-orang pake Sharkfin Cuman satu di tengah Ini enggak Dia pake dua Kanan kiri Itu ada alasan Itu yang gue pengen denger Apa tuh alasannya pake Sharkfin Dua biji gitu Awalnya kan Coba-coba Enggak Sharkfin itu Hits banget ya Dulu ya Semua pake Sharkfin Mobil Maksudnya dalam arti Mobil gak pantas aja Pake Sharkfin gitu Terus Cobalah beli satu Dipasang Berhubung si Freed ini Antena radionya Di sebelah kanan Kan sebelah kanan doang Di satu Pas pasang Yah kok jadi Aneh Sebelah kanan doang Akhirnya beli juga yang kiri Akhirnya beli lagi satu Pasangin jadi dua Biar kayak Hello Kitty Ada kupingnya dua Enggak Tapi gue ngeliatnya malah lebih kayak Ninja Turtle Oh Ninja Turtle Oh ya itu Ada penangnya itu dua biji Lucu sih Berarti tinggal di chat hijau ya Chat hijau Stiker aja lah Stiker aja lah Menurut konsepnya lucu sih Tadi gue pas liat Wih lucu juga ya Gak kebayang gitu Gak kepikiran Pake Sharkfin dua biji Boleh juga kayak gue tiru Berarti dibolongin lagi di kanan Kan kalau obrol diri Kera-kera aja om Jadi tiga dong Iya juga Banyak banget Oke lanjut lagi Apa nih Kita masuk ke interior dulu deh Mesin dulu mesin Mesin gimana om Mesin masih standar Kenal pot Kenal pot Cuma pake ini doang Belakang muffler Oh hanya mufflernya Empat ya tadi gue rata Empat itu aktif atau Empat-empatnya aktif Itu juga ada ceritanya Kenapa empat-empatnya aktif Nah coba Jadi sebenernya kan pas beli body kit Ada lubangnya kanan-kiri Pasang Standar kan Penang potnya Jelek juga gitu kan Beli satu mufflernya Dua Nah yang satunya om Jadi udah aja Langsung beli Empat gitu kan Jadi ini konsep modifikasinya Itu adalah Ini boy Apa namanya Bukan kepalang Tapi lebih dia pengennya Sama gitu Jangan sampai ada Beda Ini kan Beda kasta Beda kasta Ada yang kanan Enggak gitu kan Oke oke Gak apa-apa Tapi bagus sih Menurut gue Komposisi kenal pot Sama bumper belakangnya Pas gitu Masuk sama diffusornya juga Nah tadinya yang sebelah kiri Itu gak diaktifin om Oh hanya Cuma tempelan Terus lama-lama Pas dipake Kok yang sebelah kuning Sendiri Yang sebelahnya krum Oh karena cuma tempelan Jadi akhirnya udah lah Panasin juga semua Jadi disambung-sambung Jadi diaktifin semua gitu Nah tapi Kalau gue sih secara pribadi om Gue lebih suka kenal pot yang nyala Semua Iya betul Jadi dibanding Bukan hanya pemanis ya Iya bukan hanya pemanis Bukan hanya tempelan Betul betul Kalau tempelan kayak gitu Sorry tuh saya ya Lu kayak ngeboangin diri lu sendiri Iya bener Gak ada fungsi Lu udah bayar nih Lu udah bayar Tempelan Dilihatnya bagus Tapi pas misalnya orang dari deket Apalagi kalau misalnya tempelan itu Dia dikenal potnya itu Ada ininya Apa namanya Ada bloknya Ada bloknya gitu Orang pasti akan bisa bedain Ini tempelan apa bukan Apalagi orang udah ngeliat kayak gitu Maksudnya kalau gue secara pribadi Ya gue sih gak suka Sayang banget gitu loh Iya Kalau orang bilang Ya bang gue duitnya cuma ada Cuma ada bisa buat kayak gitu Menurut gue Dari pada kayak gitu Mendingan lo tabung dulu Bener Saving dulu Baru aktifin Betul Karena kenal pot ini Salah satu part yang Menurut gue Suka rancu nih Betul betul Orang-orang bikin kenal potnya Keren-keren-keren Tahunya fake muffler Iya bener Gitu Oke lanjut lagi om Eh ntar dulu Mufflernya berapa duit tadi tuh Muffler sama Apa sih namanya tuh Yang Tipe ya Resinator Resonator Reson Abis kita 2 juta setengah 2 juta setengah Oke lah Berarti don't pay from prime masih standar Masih standar Itu sebenernya nextnya sih Cuman kata orang nanti malah kebut-kebutan Jadi Buka dulu udah Lagi pengen nikmatin dulu Bener Karena yang hal Tingkat tertinggi dari Kita dan mobil itu adalah ketika lo bisa bawa mobil Nyaman Seneng gitu Maksudnya lo nyetir aja Mau kelan mau apa segala macem Dan lo bisa relax Lo bisa santai Nah itu tingkat paling tingginya ketika lo udah sayang sama mobil Betul Selanjutnya interior om Kalau interior sih masih Dikit sih Cuman yang penting enak aja dilihat Kayak dashboard itu pake water printing juga Water printing Carbon ya Bukan Tapi ngambil konsepnya ini Black piano Oh oke Black piano juga keren Cuman kan karena Kemarin mau pake carbon Tapi kok kayak rame banget Di luar-duar pake carbon Terus Yang lain Temen-temen juga pada pake carbon Suka pengen beda sendiri aja gitu Dan ternyata Masuk gitu Black piano bagus kok Karena masih masuk konsepnya ya Maksudnya Frit ini kan bisa dibilang Apalagi pintunya sliding door gitu kan Agak-agak elegan lah gitu kan Jadi ya pake Black piano Pake wood juga masih masuk sih kayaknya Bener Apalagi om selain Aksen-aksen di dashboard Di dashboard Di dashboard Terus jok mungkin Jok-jok cuma pake cover Pake cover MB tech Cuman ya yang penting Nggak kotor aja sih Oke Sama paling audio sih Audio abis berapa? Audio sekitar abis 7 jutaan 7 jutaan Itu apa aja itu om? Prosesor ya kayaknya ya? Belum Belum Oh belum pake prosesor Itu belum ada Prosesor masih langka banget Dan mahal banget dulu Tahun berapa ya? 2010-an kalau nggak salah Jadi pake yang cuman suboper Speaker split Coaxial Sama Twitter Itu aja sih Tapi rencananya sih Rencananya nanti ke depannya mau upgrade Rencananya Prosesor Jangan lupa om Cari ISO dulu ya Oh itu udah pasti sih Jangan sampe nggak ISO gitu loh Tapi kalo Saya sih Lebih baik pulang minta maaf Bisa minta izin Karena kalo minta izin Pasti dimarahin juga gitu loh Intinya sama-sama dimarahin Kenapa nggak gue lakuin dulu Jangan sampe gue dimarahin Atas apa yang belum gue lakukan Laki-laki sejati Saran yang bagus Intinya lo mau izin Mau nggak Sama-sama dimarahin Jadi mendingan sekalian pulang udah Maaf ya aku pasang ini Gitu kan Kalo nggak dimenjam aja Ntar tiba-tiba ya kan Dimasuk mobil Loh Kok ada yang perubah nih Kena audit ya Langsung Audit internal Audit internal Audit internal Audit internal langsung ngebaca Temuannya banyak deh langsung Rekening langsung dilacak Luar berapa nih Wah Kemana nih di 3 juta nih Selisinya dimana nih Selisinya Ngeri-ngeri Oke oke Terus selain abis audio apalagi tuh Audio Udah sih Interior Udah itu doang paling ya Nah untuk undercarriage-nya nih Ini juga Freednya bukan sebarang Freednya nih Temen-temen Ini Freednya udah bisa rebahan Ini Takut pegel Takut pegel jadi rebahan Oh takut pegel jadi rebahan Oke Boleh Bisa jadi hashtagnya Untuk airsus ya Takut pegel Airsus aja Kalau yang mau endor Tapi mobil ini memang Ini sih Kalau misalnya bisa kita bikin History kok ininya Timeline-nya tuh panjang Panjang Gue asal udah kenal sama Mishlam ini mungkin Kita udah contact kan dari 2 tahun lalu ya Pas Hsr mulai ini ya Mulai apa tuh Mulai ada Mulai ini ya Mulai Mulai meresahkan Meresahkan warga net Yes Untuk spek Undercarriage ini apa aja nih om Undercarriage ini cuma pake airsus Airsusnya pake Airsus pake airlocks Airlocks ya Dari dimension garage Oh pasangnya disana Dua titik berarti disitu ya Dua titik Berapa duit om Sama pasang nih Sama install dan pasang Ini rangenya aja ya Kalau gak salah itu 22 sampai 28 Oh 22 sampai 28 Ada paket-paketnya juga Sudah terinstall ya Sudah terinstall Oke Terus lanjutnya Velgnya Keren loh ini velgnya Velg ini sebenernya Ini velg Bisa dibilang velg pertama ini Velg pertama? Pertama dulu beli Hsr Cuman disimpen Di repaint Karena masih sayang gitu Kemarin sempet mau dijual Ah sayang ah Masih enak dilihatnya Karena dulu dipakenya juga bukan di mobil ini Di mobil bokap Oke Di safe road spin Disana kan Bodinya kan keluar Makanya Lebih Pas gitu Pas ini pake Airsus Disocokin kayaknya Pas gitu ya Iya bener Kalau ngeliat dari fitmentnya Ini Hsr Spider Ini udah lama banget Kita gak keluarin sebenernya Tapi tadi Kalau temen-temen liat juga Masih grass banget velgnya Kenapa ya Ternyata udah ketemu jawabannya nih Iya Ternyata abis di repaint Iya Oke Abis berapa untuk velgnya? Ah demam udah banyak Bending aja udah 4 set Range Range aja lah Isr ya kalau sama band 6 juta Hampir 8 jutaan ya Iya tergantung velgnya Ini ring berapa sih? Ini ring 17 17 nya sekitar hampir 8 juta 8 jutaan ya 8 jutaan ya 8 jutaan ya 8 jutaan ya Lama banget Lama banget bener Cuma masih grass banget ya Ya iyalah orang Pernah di repaint Udah hampir 3 tahun Belum kenapa-napa Padahal dipakai touring dulu Di mobil yang bokap Yang di Chevrolet spinnya Kita udah pernah review Chevrolet-nya ya Waktu itu ini Apa yang Ganti velgnya Oke Om Gue pengen tanya nih Lo kalau ganti velg Isr itu dimana sih? Di Time Attack Time Attack Itu ada disini nih Ada alamatnya nih Di bawah sini Ada tuh om Tiba-tiba tuh Itu Gimana pelayanan waktu disana? Kalau di Time Attack Saya udah kayak keluarga sendiri om Ngeri ya Kalau udah ngomong kayak keluarga sendiri Ngeri ya Ngeri om Ya pokoknya Gak usah saya lah Kalau saya kan udah kenal ya Dari temen-temen saya yang kesana Baru pertama kali aja Luar biasa banget sih Kayak servisnya Maintenance ke Antar user tuh Enak gitu Si apa Mekaniknya Pada Rama Staff-staffnya lah Yang paling penting sih Kerjanya rapih om Siap Itu yang saya paling Noted banget lah Di Time Attack ini ya Di Time Attack ini Kerjanya rapih banget Clean lah gitu Gak pernah saya Ya mungkin bisa tanya Kepala cabangnya ya Iya Pernah gak saya komplain gitu Tapi mau nanya nih Isi nitrogen disana Gak bayar kan? Gak Balancing Isi nitrogen Sama apa ya Kemarin Buntah ganti pelak Gak pernah bayar Bingung makanya Bungar pasang Iya Karena katanya Om udah member kan Kata udah pake HSR Itu sih luar biasa Pake HSR Iya oke Terakhir nih Yang bertanyaan om Ada gak kritik dan saran Buat HSR Atau untuk Time Attack Bogor om Sarannya sih Lebih ke Lebih ke Apa ya Mempertahankan Mempertahankan Jangan sampe Oh udah bagus nih Bagus bagus Nanti drop Makin itu Enggak lah Insya Allah om Insya Allah kita akan terus mempertahankan Karena bagaimanapun juga Dalam segala status Dalam segala Apa segala kondisi Merah itu lebih mudah Betul Dibandingkan Mempertahankan Mempertahankan Terima kasih om Islam Atas kepercayaannya Sama-sama Mudah-mudahan Kita ketemu di next event Amin Rencananya kita mau ada event bareng Nanti pokoknya kalian tungguin aja Fritz cantik ini Segitu dulu video kita kali ini Sekali lagi thank you so much Om Ilham Sama-sama om Aldi Jangan lupa boy Ingat failok Ingat HSR Kita kasih dulu loh